I'm going to mute the tab so it won't bother us teman-teman kita sudah live di Youtube diperlisakan kembali diingatkan bagi teman-teman yang belum aktifkan kamera untuk mengaktifkan kameranya so there are 29 of us means most of us are here out of 30 names in the e-learning there are 29 here thank God for that even though there are two berapa dua yang pakai dua device ya oke kita mulai ya kita akan mulai saya akan berbagi layar kembali kita akan memasuki materi kita kita akan memasuki materi kita yaitu introduction to our subject wait please let me tell you siapa nih oke I'm sharing my Google Chrome nah ini ya so kata ini termasuk kata yang dalam bahasa Inggris itu gak gampang diucapkan ya saya bukan guru bahasa Inggris tapi saya senang bahasa Inggris karena saya pikir perlu untuk menguasainya so kata ini dibaca entrepreneurship entrepreneur itu kata yang tidak mudah buat saya sebelumnya jadi saya pelajari beberapa kali entrepreneur entrepreneur entrepreneurship oke entrepreneurship and introduction perkenalan pada kewirausahaan entrepreneur itu artinya wirausaha wirausaha itu dalam Kamus Besar Bahasa Inggris dalam Kamus Besar Bahasa Inggris juga ada kata serapan langsung dari entrepreneur ini yaitu entre 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 ya kode Indonesia entre pener kode bahasa Inggris entrepreneur entrepene entrepene pener pener ya itu artinya wirausaha wirausaha adalah orang yang mengambil resiko untuk mengambil untuk meraih keuntungan oke entrepene itu ada keadaan entrepene berada keadaan sebagai seorang wirausaha so this is our subject entrepreneurship oke kewirausahaan an introduction let's start judul oh sorry I completely forgot oh my gosh so I guess I'm going to nanti saya akan share buat teman-temannya link menuju ke bukunya link menuju ke bukunya saya 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 selalu mengingat bahwa saya harus mengingkrut bukunya disini tapi somehow saya tidak melakukannya saya minta maaf untuk itu teman-teman ya jadi teman-teman belum punya bukunya tolong ingatkan saya untuk setelah ini saya membagikan melalui e-learning aja tautan ke bukunya oke so judul dari sesi kita adalah essential entrepreneurial qualities and capabilities oke kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas entrepreneurial kewirausahaan yang esensial atau penting itulah judul pertemuan kita yang pertama ini oke entrepreneurship session one carry on so Leonard A. Batterson mengatakan the entrepreneur is not circumscribed by the walls of a job description or limited in what he may accomplish by the insecurities of his superiors or the necessity to wait until others ahead of him in the corporate packing or the retire his field is wide open and he can attempt whatever broken field running he is able to perform seorang wirausaha wirausahawan wirausahawati itu gak dibatasi dengan batas-batas job description dia gak bisa dibatasi dengan tugas kamu ini ini gak oke atau seorang wirausaha juga tidak bisa dibatasi dengan apa yang dia bisa sampai ketika dia berada di bawah rasa insecure dari superiornya apa namanya bosnya atasannya gitu ya artinya di bawah dia menjadi subordinate dari satu leader gitu ya atau apa yang dia bisa sampai di saat dia harus atau perlu necessary untuk menunggu sampai orang-orang yang pendahulu dia jadi senior-senior dia itu pensiun kata si Leonard Abaderson artinya gak bisa tuh seorang wirausahawan mungkin teman-teman ada wirausahawan itu gak bisa ada batasan-batasan yang menggaris membatasi dia seorang saudara mungkin atau batasannya itu berupa pemimpin yang insecure itu bicara kalau teman-teman jadi supervisor teman-teman menjadi manager lalu kemudian teman-teman punya di dalam diri teman-teman ada rasa tidak rasa insecure mungkin atau ada sifat-sifat pemimpin macam-macam dan itu akan terekspresikan pada anak buah ada pemimpin yang kemudian pada anak buahnya sangat membukakan jalan lebar untuk anak buahnya berkembang ada pemimpin yang saya merasakan ada pemimpin yang juga misalnya kok kayaknya gak bisa kalau anak buahnya lebih pintar dari dia jadi insecure seperti itu seorang bidrausaha juga gak bisa kalau dia harus karena ada semacam budaya di beberapa organisasi dimana senioritas itu penting sehingga kalau senioritas gak mungkin yang newbie yang baru datang lalu kemudian bisa loncat naik ke level manajemen yang lebih tinggi seperti dia nunggu nunggu nah wirausahawan wirausahawati itu gak bisa kayak gitu gak bisa dibatasi dan itu dia bisa jalan dan dia bisa mencoba apa pun yang dia bisa melakukan dia itu wirausahawan itu mereka akan apa namanya mereka melihat bahwa area dimana mereka bisa jelajah itu sangat luas sekalipun itu berat sekalipun itu susah mereka akan jangan seperti itu itu kurang lebih maksudnya dari Leonard Patterson oke now ada langkah yang perlu untuk kita lihat dan pelajari untuk menjadi seorang wirausaha becoming an entrepreneur oke there are five steps here first step step one know thyself ya itu bahasa inggris apa ya saya gak tau cara saya gak tau tetapi biasanya makai thy thee thou seperti itu ya itu kayaknya bisa didapati kalau kita lihat karya-karya inggris yang klasik yang lama Romeo and Juliet itu thy itu kan your know thyself kenali dirimu langkah pertama untuk menjadi seorang wirausaha adalah kenali dirimu teman-teman saudara-saudara saya berharap juga bahwa mata kuliah ini tidak hanya memberikan kepada saudara-saudara pengetahuan sekadar pengetahuan kognitif untuk saudara-saudara oh tapi saya berharap saya dan teman-teman bisa kemudian menerapkan ini sehingga apalagi sekarang pandemi kalau kita bisa kemudian menjadi seorang entrepreneur itu akan serius ketika kondisi terasa begitu sulit buat semua orang jika saja kita bisa melakukan apa yang kita sedang pelajari ini itu akan sangat indah semoga so step one know thyself kenali diri kita masing-masing kenali dirimu let's face it most people are not cut out to be entrepreneurs hadapi terima aja kebanyakan orang katanya gak cocok tuh untuk jadi wirausaha ternyata gitu why they don't have the temperament experience abilities or resources necessary to create a successful venture mereka gak punya temperament yang mereka gak punya pengalaman mereka gak punya kemampuan atau sumber daya yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha yang sukses gak punya ini suatu statement yang bisa jadi membuat seseorang yang membacanya atau mendengarnya menjadi down really most people are not cut out to be entrepreneurs betul sebagian besar most itu kan sebagian besar sebagian besar orang gak cocok jadi entrepreneur oh oh ya tetapi don't be desperate alasan mereka tidak cut out alasan kenapa mereka tidak cocok adalah karena mereka gak punya apa yang dibutuhkan disini jelaskan temperament experience abilities or resources so know yourself kenali dirimu do you have what it takes apakah kita punya apa yang dibutuhkan step back mundur and take an objective look at your skills and capabilities dan coba analisa coba lihat kepada diri kita sendiri ke dalam diri kita sendiri skill apa sih kita punya kemampuan apa sih kita punya jadi kayak kita retreat kita mundur dulu ngeliat diri kita oh ya saya Roberto orangnya gini orang-orang bilang saya gini oke itu jadi masukan oh kekuatan saya ini keterampilan saya ini kelebihan saya ini dan sebagainya itu kita introspeksi oke and then evaluate what you know and what you don't know evaluasi apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu analyze your strength and weaknesses analisa kekuatan dan kelemahan kita masing-masing ini disinilah teman-teman bisa menerapkan apa yang teman-teman sudah ketahui tentang SWOT analysis right strength weaknesses opportunities and threat threat yeah the eight sound itu dalam bahasa Inggris tidak mudah ya oke oh wait admit ya oh sorry ada pertanyaan sampai yang tadi dulu ada pertanyaan tidak step one that's step one to become entrepreneur oke dan di dalam buku kita itu ada yang namanya reality check ya yes yes who's that yellow yellow is it me you're looking for oke reality check if jika definisi hidup yang memiliki hidup yang baik itu adalah bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore dan di dalam melakukan itu tidak melakukan kesalahan maka diamlah di tempatmu dan berharap ada orang lain di tempat kita bekerja yang melakukan kesalahan sehingga kita yang tidak punya kesalahan berhasil menghindari kesalahan itu bisa naik dalam karir ya itu menarik ya oke so seorang toko mengajukan kepada kita semua pertanyaan-pertanyaan yang bisa masing-masing kita tanyakan pada diri kita sendiri ketika kita melihat diri kita sebagai perspektif entrepreneur ketika kita akan memasuki dunia wira usaha ketika kita akan memulai wira usaha maka ada pertanyaan-pertanyaan untuk questions for perspective entrepreneurs what are the questions first what is my motivation karena motivasi itu penting saya ngerasain saya ngerasain yang belum ke tahap wira usaha ya tapi misalnya menjalankan suatu bisnis tertentu motivasinya kalau kita lack of motivation kalau kita gak punya motivasi macet itu saya rasain kok saya macet berapa kali what is my motivation it should be strong enough harus cukup kuat motivasinya next what are my goals apa sih tujuan kita every new business owner should have a clear idea of what he or she wants from the business setiap pemilik bisnis baru harus punya ide yang jelas apa sih yang dia mau dari bisnis yang akan dia buat atau bisnis yang sedang dijalani if your goal is income jika tujuannya adalah income pendapatan maka kita harus petakan berapa yang kita inginkan untuk kita peroleh dan dalam waktu berapa lama jumlah itu akan kita dapatkan jadi harus jelas harus jelas oke gue mau jadi miliarder dalam waktu 6 bulan misalnya seperti itu if your goal is independence jika tujuan kita adalah kemerdekaan kebebasan then you must define what it means to you jadi kita harus definisikan kemerdekaan kebebasan itu apa sih artinya kemerdekaan seperti apa sih yang kita inginkan biasanya orang kan pengennya gitu ya pasif income dan sebagainya nah itu didefinisikan for some it means freedom to work 80 hours a week at something day long bagi sebagian orang kebebasan itu adalah kebebasan untuk bekerja 80 jam seminggu mengerjakan sesuatu yang mereka suka tetapi bagi sebagian orang lain for others it means not working insane hours ada orang yang ingin apa namanya tidak tidak sibuk artinya mereka bisa ongkang-ongkang kaki mereka bisa santai tapi mereka terus pemasukan datang terus gitu ya so arti kebebasan itu harus diremisikan so the bottom line is you and I have got to have a clear idea of what we want oke kita punya gambarannya yang jelas apa yang mau kita capai that's the second question any question next what am I willing to give up apa yang apa yang akan saya bersedia korbankan wow ini pertanyaan yang cukup menarik berarti menjadi entrepreneur harus mengerobankan mengerobankan sesuatu nih harus ada tumbalnya nih oke although most budding entrepreneurs have a clear picture of potential gains they rarely understand what they will give up for their businesses walaupun sebagian besar entrepreneur yang mulai bertumbuh budding bud itu bud tunas asli sebagai biologist saya memahami bud itu adalah tunas jadi tumbuh bakal entitas dewasa walaupun sebagai besar entrepreneur yang bertumbuh itu memiliki gambaran jelas tentang apa yang mereka akan dapatkan oleh dari bisnis mereka mereka jarang mengerti tentang apa yang harus mereka korbankan untuk mencapai itu untuk mencapai gain itu untuk mencapai keuntungan itu kadang-kala kemudian gak ngerti bahwa untuk kesana itu ada setiap yang dikorbankan contohnya contohnya teman-teman 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 dan kehidupan akan berubah sehingga Anda menjadi lebih diperlukan dalam keuntungan Anda selesai salah satu yang mungkin bisa salah dua disini yang mungkin bisa dikorbankan untuk masuk ke dunia entrepreneur adalah katanya teman-teman pertemanan dan kehidupan kehidupan oh my gosh bagaimana bisa begitu ya iya kemudian ketika merintis usahanya wah itu berjuang keras usaha mati-matian even 24 7 24 jam sehari wah usahakan bekerja persiapkan bisnisnya itu bisa terjadi sangat bisa terjadi betul kan teman-teman yang bisnis gitu kan pasti ngerasain kan bahwa banyak waktu kita dikonsum oleh usaha banyak sekali begitu banyak waktu yang harus diberikan ketika kita mengawali sebuah usaha jadi sakit lain akan terlibat waktu dan vacation jelas karena upaya itu maka kita memiliki lebih sedikit waktu luang termasuk tidak ada waktu buat liburan tapi toh orang kemudian bisa berpegang pada peribahasa bersakit-sakit dahulu bersenang-senang siapa tahu eh bersenang-senang kemudian nanti kalau bisnisnya udah running jalan gitu ya kayak mungkin Bill Gates atau Marhum Steve Jobs gitu kan ya ya kemudian mereka bisa vakasi bisa liburan semua mereka gitu kan dan liburan yang saya menggunakan tetapi dalam proses pembangunan bisnisnya mungkin free time akan hilang mungkin vacations tidak ada even your dignity yang termasuk yang mungkin dikolbakan ada dignity hard cut ya sehingga kita mungkin harus mengemis-gemis minta kepada investor supaya bantu saya supaya saya punya modal untuk bisnis saya professional status physical comfort are up for grabs itu bisa direngkut dari kita as you do everything from moving inventory to cleaning bathrooms jadi oke supaya saya punya supaya saya bisa berhasil iyalah ini dululah menjadi seorang janitor cleaning kamar mandi dan sebagainya bisa seperti itu ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk menjadi entrepreneur oke itu harus masuk ke dalam pemikiran kita next questions next is what is my work style bagaimana gaya kerja kita are you happiest working with with a team or by yourself senangnya kerja tim atau kerja sendiri to be happy you must know your needs and work style before you choose the kind of company you will run artinya kalau kita senang lebih prefer untuk bekerja sendiri gak bisa kerja sama orang lain yaudah carinya bentuk usaha atau membangun perusahaan yang tidak memaksa saudara-saudara untuk atau tidak mengharuskan saudara-saudara untuk bekerja dalam tim seperti itu oke seperti itu next question what is my timeline timeline ini penting timeline ini penting saya belajar banyak dari istri saya yang kalau saya orangnya agak orang lapangan gitu ya sehingga istri saya lebih karena orang finance dia lebih teratur dibanding saya oke tetapi dia banyak sekali menekan-kata tentang timeline dan pasti teman-teman juga melakukan itu ya so timeline is important we really need to have a timeline oke if you are currently unemployed jika saat ini saudara-saudara barbore ini menganggur oke maka tentu saja kita membutuhkan income sesegera mungkin ya kan karena nganggur gak ada ngegaji kita so whatever startup strategy apapun strategi startup saudara-saudara you need to choose a date to actually start and then develop a calendar of research and startup activities leading to that date jadi harus dengan kondisi gak punya pemasukan gak punya income kita harus punya deadline kita harus punya timeline kapan startup itu bisa jalan oke dan tentu saja itu harus cepat itu harus cepat berarti harus diatur tuh kapan aku lakukan research penelitian market research dan sebagainya kemudian mulai masuk ke startup activities ngebangun startup saudara-saudara sesegera mungkin sehingga saudara-saudara keadaan dimana kita salary less salary less gak punya gaji itu bisa segera tertanggulangi oke without a timeline tanpa timeline beriswaktu you risk missing steps kita berisiko kehilangan langkah and starting too soon lalu kemudian mengawalnya terlalu cepat ya beberapa kasus bisnis yang terlalu cepat juga kan kita bisa lihat contoh aja kalau saya sih ingat betapa beberapa mall dibangun oleh pendiri pemiliknya hanya demi mengejar 777 saya ingat itu ya 7 Juli 2007 contohnya seingat saya Lucky Square di Antapani itu sekarang seperti apa tuh ya jadi itu itu starting too soon itu starting too soon jadi mungkin tidak melihat dulu kondisi pasar seperti apa tidak melakukan resus dan sebagainya tapi hanya demi mengejar tanggal tertentu yang dianggap tanggal yang yang memang gak pernah ada 777 selanjutnya tetap lalu kemudian mereka bangun itu mall dan sekarang mallnya menurut saya sedih banget kondisinya itu itu kemungkinan tanpa timeline mulai terlalu cepat terlalu dini prematur atau procrastinating until excitement is gone if you don't know what procrastinating means procrastinating procrastinate itu artinya menunda-nunda honestly that's one karakteristik that I have which I have to eliminate jika ada diantara teman-teman yang punya sifat ini procrastinating kebiasaan ini procrastinating itu mari kita sama-sama hilangkan procrastinating jangan bener-bener jadi jika sudah-sudah excited untuk membangun sebuah venture sebuah usaha langsung lakukan jangan bener-bener tunggu dulu deh tunggu sampai saya begini tunggu sampai saya punya ini jangan 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 tunda-tunda langsung lakukan langkah-langkah timeline question next what is my budget what is my budget you need a revision in your household budget to reflect your first 6 to 12 months of business what will your family do without your salary jadi ketika hendak mengawali venture sebuah usaha ketika tadi dibicarakan tentang timeline ketika tadi dibicarakan tentang keadaan dimana selera-selera jobless maka kita harus tanya kepada diri kita sendiri gue punya budget gak gue punya uang gak buat survive di kekosongan itu 6 bulan sampai 1 tahun itu dimana saya gak punya gaji punya gak gue budget sehingga gue kalau belum menikah ya belum menikah ya atau gue dan keluarga gue selama masa itu bisa tetap survive jangan sampai karena demi melakukan wira usaha saya berhenti kerja lalu gak mikirin nanti ini sampai usahanya establish mereka makan apa makan hati gitu kan ya jadi gitu ya jadi pertanyalah tentang budget juga sepanjang proses pembangunan venture so those were the questions you can ask to yourself as you consider yourself as prospective entrepreneurs okay entrepreneurs are never entirely alike nor entirely different they are driven by their own particular demons to attempt to create their own unique destiny they are generally very uncomfortable with authority imposed from without admitting your friend okay whether in the form of a corporation or the imposition of another's will many blah 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 ya intinya entrepreneur itu gak ada satu pun entrepreneur yang sama tapi tidak bisa dikatakan bahwa mereka semua berbeda ya katanya disini mereka kata masih si mattersen ya mereka itu dikendalikan oleh satu demon tertentu ya yang menciptakan nasib unik dari masing-masing entrepreneur itu oke artinya ada sesuatu yang menggerakkan mereka yang itu belum tentu tipikal sama dengan orang lain karena memang jelas karena ketika nanti kita akan belajar bahwa usaha itu hanya hanya akan terjadi jika kita bisa berbeda oke hanya akan artinya kalau kita melakukan hal yang yang just me too ikutin orang lain itu gak akan booming oke gak akan booming tetapi sekali lagi entrepreneur itu mereka digerakkan oleh sesuatu dorongan di dalam dirinya untuk untuk mengukir nasib mereka yang unik dibandingkan dengan yang lain itu yang membawa kemudian siapa namanya ya itu tadi misalnya Bill Gates Almarhum siapa namanya Apple banyak lupa Steve Jobs Jack Ma dan sebagainya dengan kesuksesan mereka masing-masing gitu ya ya jadi karakteristik dari seorang entrepreneur itu luar biasa ya luar biasa dan moga-moga itu juga yang teman-teman miliki oke so so question is there any question no not yet masih Leonard Patterson entrepreneur often misfits who simply don't mess with corporate culture seringkali entrepreneurs adalah misfits misfits itu orang-orang yang lain sendiri yang kagak cocok dengan lingkungannya ya jadi mereka bukan lambung lon yang bisa camouflage melakukan kamuflase ya mereka tidak mess mereka masalahnya mereka cuman semata-mata mereka gak mess gak nyambung dengan budaya korporasi mereka tuh gak cocok dengan budaya korporasi yang ada mereka punya ide-ide yang banyak mereka punya visi yang banyak mereka punya tindakan keinginan untuk bertindak yang tertentu di dalam diri mereka yang independen yang merdeka yang membuat mereka tidak nyaman jika mereka harus tunduk pada satu otoritas tertentu oke di saat korporasi itu bertindak dengan hati-hati korporasi korporasi bergerak bergerak rasional ketika terbaik terbuka dengan konsensus jadi apa yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan pengambilan keputusan dilakukan sebuah perusahaan tentu saja dilakukan secara hati-hati secara rasional dan mostly katanya seumumnya bukan sebagian besar dilakukan dengan konsensus kesepakatan ya di perusahaan itu any new idea must be carefully shown and gradually nurture to survive the corporate political environment artinya jika ada ide baru itu gak sembarangan dan bisa langsung diejau antahkan ya entrepreneurs are totally impatient tidak usaha seperti saudara-saudara amin 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 biasanya mereka sangat tidak sabar dengan semua proses itu kata Leonard Bederson 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 ya itu betul itu betul kok itu betul mereka orang-orang yang bebas mereka orang-orang yang tidak bisa diikat itu entrepreneur nah next there's a question is there a good age to be an entrepreneur adakah usia yang tepat untuk menjadi seorang usaha dan menurut buku ini ini adalah sebuah paradoks saudara-saudara tahu paradoks kan ya sebuah pernyataan atau pertanyaan yang ada beberapa pengertian sih yang kedengarannya kok salah gitu something is wrong with that question tetapi setelah lebih jauh lagi kemudian didapati oh iya ya benar juga ya itu paradoks atau paradoks itu bisa berupa sebuah kalimat sebuah pernyataan yang berisi dua hal yang bertentangan itu paradoks so this is one paradox is there a good age to be an entrepreneur apakah ada usia yang baik untuk menjadi seorang usaha the entrepreneur should be old enough to have the wisdom to not making naive mistakes and young enough to have the energy needed to go the distance seorang wira usaha itu harus cukup dewasa kalau disini cukup tua bukan cukup dewasa untuk bisa memiliki kebijaksanaan suatu kebijaksanaan sehingga mereka tidak membuat kesalahan-kesalahan yang naif harus cukup harus cukup bijak dan kebijakan itu biasanya kemudian direlevasikan dikaitkan dengan kedewasan seseorang dan cukup mudah untuk memiliki energi cukup enerjik ini masih pada muda generasi kebanyakannya itu masih pada muda berarti masih enerjik banget dibandingkan yang sudah tua kayak tua itu jadi young enough to have the energy needed to go the distance David Gladstone noted venture capitalists believe entrepreneurs should be between the age of 30 and 45 katanya sebaiknya seharusnya antara usia 30 sampai 45 younger than age 30 lebih muda dari 30 artinya si entrepreneur memiliki pengalaman manajemen yang sedikit yang kurang lack manajemen experience pengetahuan yang diperlukan untuk membuat atau menjalankan sebuah perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan yang kuat jadi belum cukup bekalnya belum cukup senjatanya belum cukup mungkin baru punya pestol sama belati belum punya basoka AK-47 hewan apa yang paling merbahaya tidak tahu jawabannya adalah monyet bawa AK-47 di luar konteks jadi di bawah 30 tahun artinya begitu kalau di atas 45 biasanya berarti dia punya cukup pengalaman sih tapi pulantaran gue sekolot lacks the drive and ambition semangatnya udah kurang penggeraknya itu kurang ambisnya udah berkurang bakat kukulote jantun cik david bladstone upamibade jadi wirausahawan wirausahawati kedahnate diantara umur 50 umur 45 etasai gitu ngerti sadena oke ada pertanyaan kah oke step 2 develop wait wait saya harus lecet oh oke masih cukup yes develop the entrepreneurial profile kembangkan bangun profil wirausaha di dalam diri kita entrepreneurial profile represents a job description for the person who plans to start a management and manage my gosh my eyes and manage a business jadi profil wirausaha itu harus dibangun di dalam diri kita karena profil wirausaha itu mewakili deskripsi kerja seseorang kita saudara yang akan mengolih bisnis nanti deskripsi tugasnya itu apa aja gitu kan ya nah tentu saja untuk bisa melakukan masing-masing tugas yang deskripsikan tersebut kan ada skill-skill dan pengetahuan yang dibutuhkan nah itu tuh yang harus dibangun ya profil wirausaha itu harus dibangun ya entrepreneurial profile highlights atau menggarisbawahi atau menekankan important skills capabilities and experience yang digarisbawahi dari profile entrepreneurial adalah keterampilan yang penting kemampuan kemampuan dan pengalaman oke step 3 identify the entrepreneurial gaps saya perlu minum gak apa-apa minuman jauh nanti aja deh oke kita bisa tentang jurang wirausaha oke jurang kewirausahaan entrepreneurial gaps setelah kita mengembangkan profil kita maka kita identifikasi ada enggak entrepreneurial gaps jurang entrepreneurial jurang kewirausahaan disini jurang sesuatu yang menghalangi kita berupa lubang yang dalam oke kenneth kenneth ohm dan george eddy suggest that prospective entrepreneurs view the process of analyzing the extent that one has what it takes to be an entrepreneur to be similar to applying for a job jadi kata Kenneth ohm dengan george eddy ini mengawali wirausaha itu seperti seseorang yang lagi melamar pekerjaan seperti seseorang yang melamar pekerjaan makanya nanti di tengah proses pembelajaran kita kita akan membuat proposal seperti kita melamar pekerjaan karena bisa diasosiasikan begitu kata kenneth ohm dan george eddy mengawali sebuah wirausaha itu seperti atau serupa dengan melamar pekerjaan mereka mengurangi entrepreneur to put together a resume and cover letter as if they are applying for the job of being a venture entrepreneur mereka mendorong para entrepreneur untuk menyiapkan membuat resume CV dan cover letter membaca iklan Bapak di surat kabar dan ini saya mengajukan cover letter jadi seperti dengan melamar pekerjaan mengawali venture atau usaha seperti melamar pekerjaan ya kan kalau melamar pekerjaan misalnya mau jadi dosen gitu kan ya melamar pekerjaan ya saya harus bikin surat lamaran gitu kan ya saya harus bikin surat lamaran tetapi selain itu juga di dalam surat lamaran itu meresume itu sorry surat lamaran saya itu cover letter disertai dengan resume resume saya pendidikannya ini dan sebagainya nah si resume itu kan harus cocok dengan apa yang pekerjaan saya anda kelamar nah itu juga sama dengan ketika teman-teman lagi mengawali sebuah usaha maka harus tuh punya resume yang juga cocok cucok ke bisnis saudara oke preparing a resume serves two important purposes menyiapkan resume memberikan atau memiliki dua manfaat penting ya pertama memaksa mereka untuk mendokumentasikan apa yang hendak mereka tawarkan ini penting ketika saya dan saudara-saudara lagi butuh investor butuh orang yang hendak menanamkan modal di dalam usaha yang kita bangun oh kita harus kita harus meyakinkan mereka bahwa kita layak untuk menerima investasi mereka nah karena itu dibuatlah resume ini loh ini menjelaskan mengapa anda harus investasi di dalam usaha yang saya buat kira-kira gitu itu itu tujuan yang pertama tujuan penting yang pertama yang kedua adalah prepare what they have to provide to investor of our bank oke jadi itu tadi ke investor jadi pertama mendokumentasikan jadi investor bisa tinggal baca kedua tinggal kasih ke calon investor step three focuses on three different entrepreneurial gaps gaps may exist in your ini ada tiga tiga jurang atau salah entrepreneurial satu personal qualities dua areas of specialization or proficiency dan ketiga knowledge of the market oke kualitas personal pribadi kemudian area wilayah atau bidang spesialisasi atau proficiency keahlian kita dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang pasar satu persatu kita lihat the personal qualities gap focuses on whether certain facets of your personality will be assets or liabilities for new for your new venture jurang kualitas personal itu berfokus pada apakah sisi-sisi atau bidang atau facet dari kepribadian kita itu merupakan aset untuk bisnis kita atau malah jadi liability menjadi penghambat malah menjadi penghalang ya itu itu salahnya jadi kita harus melihat kualitas personal kita seperti apa nah lihat nih ini ini yang kita punya itu aset atau liabilitas oke a personal qualities gap may exist between you your need to be in control and the need to delegate decisions and to build a team jurang kualitas personal itu juga bisa terjadi dalam bentuk bentrokan bentrokan ya antara kebutuhan kita untuk memegang kendali since I'm the CEO since I'm the founder of this company then everything should go through me I'm in control semua selat gue ya tapi kemudian ini pertentangan pada sebuah fakta kenyataan yang tidak terelakan bahwa kita tetap perlu untuk mendelegasikan decisions atau keputusan-keputusan kita ya kita akan belajar bahwa bekerja sendiri itu akan sulit ya dan dan jika ada bentrokan antara keinginan untuk memegang kendali dengan melakukan delegasi keputusan untuk membuat sebuah tim di dalam sebuah tim nah ini bisa menjadi gap ini bisa menjadi jurang jurang kualitas personal oke this step tries to determine whether major gaps exist between your personal makeup struktur atau susunan atau keadaan diri kita and what it takes to start and lead a new venture dan apa yang dibutuhkan diperlukan untuk memulai dan memimpin sebuah perusahaan ya jadi gap gap ini bicara tentang diri kita secara internal dengan bagaimana kita berinteraksi keluar seperti itu next specialization gap looks for gaps in business skills kalau jurang spesialisasi itu berbicara tentang jurang yang berkaitan dengan keterampilan bisnis ya keterampilan bisnis sambil dari google diantaranya apa aja ada pengelolaan keuangan ada marketing sales customer service communication and negotiation leadership project management and planning delegation and time management problem solving networking dan sebagainya dan sebagainya most established firms are organized along functional lines where people specialize in one facet of the firm's operation kebanyakan perusahaan yang udah established yang udah mapan sih memang bisa terorganisir sedemikian rupa sehingga orang-orang di dalamnya itu terspesialisasi untuk satu bagian tugas atau bagian operasi perusahaan tersebut spesialisasi has its merits in large organizations because it allows an individual to focus his or her attention in one particular area ya itu manfaat itu kebaikan dari spesialisasi dalam organisasi yang besar dia membuat setiap individu bisa fokus pada satu pekerjaan atau area tertentu oke the spesialisasi in turn increases once profisiensi and productivity jadi karena mereka bisa fokus maka profisiensi atau keahlian mereka meningkat produktivitas juga mereka juga meningkat seperti itu itu hal baik itu merit dari sebuah spesialisasi ya nah one degree of spesialisasi once degree of spesialisasi ini poin kedua ya jadi spesialisasi seseorang ya ini tingkat spesialisasi seseorang bagaimanapun bisa menjadi drawback bisa menjadi penghambat malahan untuk orang tersebut untuk menjadi entrepreneur jika misalnya anggaplah saya Roberto ahlinya itu di bidang A gitu ya ahli banget jago lah gak ada lawan di bidang A gitu ya nah however spesialisasi itu malah bisa menjadi drawback malah bisa menjadi penghambat ketika saya hendak menjadi seorang entrepreneur mengapa wah iya lah karena kalian saya itu cuman itu gitu kalian saya cuman itu memang jago sih di bidang itu tetapi bidang yang lain saya gak tau apapun gitu ya itu lalu kemudian saya mengawali sebuah venture sebuah usaha dan cuman saya sendirian gak ngajak orang lain gak bentuk tim ah udah itu jadi drawback saya terhambat itu saya gak bisa membangun sebuah usaha sebuah usaha ya usaha yang sukses kalau dengan degree of specialization that I have starting venture requires abroad range of business skills mengawali sebuah usaha membutuhkan keterampilan bisnis yang luas makin sempit spesialisasinya misalnya saya ahli dalam bidang elektronik tapi spesialisasi saya hanya bidang membongkar gak gak sanggup masang rusak ya so makin sempit spesialisasinya makin besar jurangnya gitu ya itu entrepreneurial gapnya makin besar semoga ini bisa tolong perhatikan ini karena ini akan menguatkan ide bahwa you can never walk alone next other two dimensions first people who have spesialized in one particular area tend to see that area as the center of the business universe itu yang tadi saya bilang karena ahlinya di bidang ah yaudah segala-segalanya dilihat secara dia melihat A kayaknya A adalah dunianya gitu ya padahal gak bisa begitu dalam membangun sebuah usaha dunianya itu luas oke second entrepreneurs have a tendency to spend their time on areas they know best ya usaha memiliki tendensi untuk menggunakan atau ya menggunakan waktu mereka di area yang mereka paling tahu oke step step three three also focuses on whether a market knowledge gap exist ya perlu tuh market knowledge ya kalau kita makin banyak pengetahuan kita tentang pasar maka gapnya makin kecil ya dan itu lebih baik makin besar makin tidak tahu makin besar ketidaktahuan kita tentang pasar pengetahuan kita sedikit tentang pasar maka gapnya makin luas itu tidak puhal puhal tidak baik oke masih step tiga most most entrepreneurs have experience in a particular industry if your professional background was with one company in an industry that is different from the one in which you plan to start your new venture then you need to recognize that a market knowledge gap exists that a market knowledge gap exists ya misalnya saya di dunia saya bekerja berkutat di bidang di dunia farmasi lalu kemudian saya membuka pendak membuka venture di bidang ojek online misalnya nah itu ada gap pengetahuan pasar yang pasti yang jelas nyata pasti ada di situ seperti itu jadi kalau pindah area pindah bidang pindah pasar pindah industri pasti ada knowledge gap market knowledge gap you will have to learn about the uniqueness and dynamics of the marketplace so kalau teman-teman memasuki sebuah pasar mengawali bisnis sebuah pasar tertentu pastikan kita belajar tentang keunikan pasar tersebut tentang dinamika di dalam pasar tersebut last about step three you also need to surround yourself with people who truly understand the practices and nuances of the market segments and corresponding competitors kita kita juga perlu untuk dikelilingi mengumpulkan di sekeliling kita orang-orang yang mengerti yang mengerti praktik yang mengerti nuansa dari artinya gini ketika kita memasuki sebuah area yang kita tidak kenali pastikan kita bersama atau bawa orang yang mengenali daerah tersebut ketika kita memasuki sebuah pasar yang tidak kita kenali yang asik buat kita maka rekrut lah guide lah partner yang mengerti pasar tersebut seperti itu ya so dari sini juga kelihatannya gak bisa sendiri ya oke so now step four sampai step tiga ada pertanyaan kah apakah saya masih punya waktu oh ya oke kalau tidak pertanyaan saya akan lanjut ke langkah keempat langkah keempat setelah kita mengidentifikasi jurang yang ada di antara kita dengan keberhasilan bisnis kita maka bagaimana cara kita mencapai keberhasilan bisnis kita yang ada di seberang sana kita perlu jembatan bridge the entrepreneurial gaps jembatani jurang entrepreneurial itu entrepreneurial gaps are inevitable jurang entrepreneurial itu tidak bisa dihindari pasti ada pasti ada perhatikan ini no individual can score 10 on every dimension ada banyak facet ada banyak bidang ada banyak sisi yang harus kita miliki yang harus kita kuasai yang harus kita pahami ketika kita memasuki sebuah venture ketika kita mengawali sebuah venture dan tidak satu orang pun yang bisa di setiap sisi atau facet tersebut sempurna pengetahuannya ketampilannya tidak ada tidak ada seorang pun yang punya skor 10 ini 10 karena skala 10 kalau zaman sekarang kita 10 itu tidak lulus so no individual can score 10 on every dimension waiting for mastering all dimensions prevents the start of a new venture yang tidak juga karena tidak satu pun bisa skor 10 di semua dimensi maka saya tunggu sampai saya pelajari semuanya saya kuasai dulu semuanya dan baru setelah saya kuasai semuanya saya mulai bisnis saya tidak juga gitu kalau kita lakukan itu maka kita tidak akan mulai usaha kita so decide your skills you will need to develop immediately lihat pelajari dan ketahui kenali apa sih ketampilan yang harus kita miliki yang harus kita kembangkan dalam diri kita segera dan yang mana yang hendak kita perkuat sambil kita berjalan oke ask yourself whether you want to learn these things or not tanya ini kira-kira mau gue pelajari enggak distribusi gue mau pelajari enggak oke gue pelajari enggak gue akan rekrut orang yang ahli di bidang supply chain dan sebagainya seperti itu oke next we are going to step five oke so next step five supplement your skills and capabilities setelah kita membangun jembatan yang membuat kita bisa nyebrang melewati jurang tersebut ada tamu om saya oke maka langkah berikutnya adalah step five is supplement your skills and capabilities no person has all the qualities that affect new venture success nor could anyone be expected to develop them gak seorang pun kalau tadi tidak seorang pun punya skor 10 maka ini berkuat lagi tidak seorang pun punya semua kualitas yang menentukan keberhasilan sebuah usaha artinya you need partners you need help from someone else dan katanya bahkan lebih jauh lagi nor could anyone be expected to develop them bahkan tidak seorang pun juga bisa memiliki membangun membangun mengembangkan kualitas-kualitas itu dan dirinya sehingga dia punya semua kualitas itu gak bisa gak bisa tidak seorang pun punya semua kualitas itu what is important is that you take a good look at yourself and make an effort to develop and strengthen the qualities that affect the likelihood of success yang penting adalah kita lihat dalam diri kita sendiri dan berupaya untuk mengembangkan dan menguatkan kualitas kualitas yang dapat membuat kita berhasil ada kualitas dalam diri kita tentu saja sekali lagi tidak semuanya yang ada kualitas-kualitas itu kita kembangkan kita perkuat then you need to nah ini then you need to surround yourself with people who possess the abilities you lack lalu tarik bawa di sekeliling teman-teman orang-orang yang memiliki ketampilan yang kita gak punya aduh kalau ngurus keuangan gue gak bisa aduh akuntansi gue gak tahu yang mana debit yang mana kredit itu saya ya itu saya saya kuliah di Likmi saya dapat akuntansi dasar kalau gak salah ya akuntansi dasar ya aduh parah bener saya sempat belajar integral diferensial kayak gitu kalkulus matematika gitu oke lah ayo gue jabanin gitu ya tapi begitu masuk ke debit kredit pasiva aktiva gitu mampus mampus saya gak bisa i don't know somehow it feels so difficult to understand that i mean accounting my gosh susah ya nah karena saya tidak punya kemampuan accounting maka saya rekrut orang yang punya kemampuan accounting saya gak punya kemampuan desain produk misalnya saya rekrut saya tarik orang yang punya kemampuan desain produk seperti itu kita butuh kita butuh orang lain kita lihat aja contoh lah Apple Apple siapa menceritakan Apple Tuhan oke itu 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 tapi kalau perusahaan Apple nih Apple ya Apple itu kan bukan cuma Steve Jobs doang gitu kan ya Apple kan bukan cuma Steve Jobs doang ada tiga orang pendiri Apple kayaknya Jobs Wayne sama Woznek itu tigaan dan saya sangat yakin saya sangat yakin bahwa tiga-tiganya berkontribusi bahwa kemudiannya menjadi CEO walaupun sempat dipecat dulu lalu kemudian masuk lagi adalah Steve Jobs tapi tiga-tiganya pasti punya kontribusi bahkan si apa namanya eh kok ada yang baru dateng bagaimana ini ada yang baru dateng ya bahkan Bill Gates Bill Gates itu mengatakan bahwa Bill Gates tahu ya Microsoft ya co-founder dari apa namanya Microsoft si namanya itu Paul Allen itu dia anggap sebagai dia sebut Bill Gates sebut sebagai apa memainkan peran penting di dalam pembangunan Microsoft mengapa karena dilakukan Paul Allen adalah Paul Allen itu apa namanya mendebat sih jadi kalau ada Bill Gates punya ide apa si Allen kemudian menentang atau jadi gitu terjadi perdebatan tentang mereka nah itu adalah suatu bentuk kontribusi si Paul Allen tapi kita lihat disini bahwa kita butuh kita butuh orang-orang lain karena tidak pernah mungkin kita memampu melakukan semuanya sendiri oke so the era of the entrepreneur who fly solo is coming to an end masa di mana wira usaha terbang sendiri bergerak sendiri membangun usaha sendiri itu telah berakhir enggak lagi seperti itu the entrepreneur may be the driving force in the creation of a venture mungkin dia penggeraknya mungkin dia toko sentralnya but it will take an exceptional team to build an exceptional enterprise oke apa nih oh youtube selama gap year ini aku banyak menggunakan grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk selamat menikmati selamat menikmati oke kenapa salad dressing ya oke seperti salad dressing itu ya jadi ada salad dressing yang enak tadi menu resep untuk bikin salad dressing tertentu ya saya enggak hafalin namanya apa tapi kita lihat begitu banyak komponen untuk membuat salad dressing itu mungkin ada satu komponen yang menjadi komponen yang utama yang memberi rasa yang paling menonjol dari salad dressing itu tapi kan tanpa komponen-komponen yang lain rasanya akan jadi kurang seperti itu so like a salad as you are ketika teman-teman membangun sebuah venture baru wira usaha maka kita butuh tuh ada honey ada thyme ada olive oil dan sebagainya oke ya itulah oh ya di-check entrepreneurship keberusahaan itu seperti menurunkan air di sungai ya asalnya tinggi airnya ke dalamnya segini kemudian menjadi lebih rendah ya ketika air sungai itu menjadi surut gitu maka batu-batu ya barangkali ya itu yang biasanya dibungkus oleh air itu sekarang menjadi menonjol dan ketika kita mengarungi batu-batu itu mungkin menjadi lebih sulit mungkin menjadi lebih sulit tetapi di sini kita katakan dikatakan apa take a look at your background and capabilities would you be qualified for the job if not these areas would keep you from being considered ya jadi gak gampang wira usaha itu 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 saya rasakan saya sendiri bukanlah wira usahanya berhasil tentu saja tapi mari kita sama-sama belajar untuk memahami hal ini dan kemudian moga-moga teman-teman saudara-saudara bisa bisa menjadi entrepreneur yang successful I guess that's it for today I'm going to stop I'm going to